Masih banyaknya kendaraan roda 4 khususnya pengangkut barang dan sejitisnya seperti mobil, truk, dan pick-up di Kabupaten Berau yang kini dapat kita jumpai di jalan raya masih belum mengindahkan peringatan atau teguran yang dilayangkan pemerintah Kabupaten Berau di mana telah diberlakukan teguran keras bagi pengendaraan roda 4 khususnya truk dan pick-up yang mengangkut barang bawaan tidak menutup bak mobilnya. Hal ini berakibat banyaknya material maupun angkutan yang mereka angkut berceceran di jalan raya. Hal ini mendapat peringatan keras dari pemerintah Kabupaten Berau yang disampaikan oleh Wakil Bupati Berau Haji Agustan Tomo. Hal ini diungkapkannya di sela-sela kegiatan acara musrembang kecamatan beberapa waktu lalu. Dikatakannya di mana diharapkan untuk para RT ataupun masyarakat yang melihat langsung apabila menemukan mobil angkutan dengan bak terbuka sekiranya bisa memoto ataupun langsung disampaikan kepada dinas terkait. Dikadakan beberapa waktu lalu sudah dilakukan kesepakatan oleh pengusaha tersebut di mana peringatan telah disampaikan namun hanya tinggal ketegasan bagi yang melanggar peringatan. Mempunyai pengusaha-pengusaha terak itu sudah ada kesepakatan mereka akan menutup. Dan artinya peringatan saya sudah sampaikan. Tinggal ketegasan bagi yang melanggar peringatan. Bapak Ibu, hari ini saya mengumumkan kepada Bapak Ibu. Saya tahu Bapak Ibu tidak mungkin bisa menindak. Tapi kan tidak ada yang menarap Bapak Ibu melapor. Jadi saya saran tolong kalau ada truk-truk yang terbuka dan buat kotor-kotor itu, difoto, dilaporkan. Dilanjutkannya di mana denda yang ditetapkan oleh anggota DPR terlalu rendah yang hanya berkisar 1 juta. Dan diharapkannya denda bisa mencapai 50 juta untuk ke depannya. Hal ini dilakukan agar para pengendara bisa mengalami efek jerah apabila diperlakukan denda minimal 5 juta ataupun 10 juta dan maksimal 50 juta. Berapa dendanya? 50 juta maksimal ya. Nah ini juga, ini teman-teman DPR, terlalu rendah itu, 1 juta. Maksimal itu 50 juta, tapi yang kanan-kanannya katanya 1 juta. Ya tolong dinaikkan dah itu, 5 juta kayak 10 juta, ya maksimalnya tetap 50 juta, gak masalah. Tapi yang minimalnya ini, minimalnya 1 juta Pak, kan terlalu jauh itu 1 juta sampai 50 juta. Ya tolong minimalnya itu dinaikkan. Diharapkan para pengusaha terkait agar memfasilitasi ataupun memberikan instruksi kepada para sopirnya untuk dapat mentaati peringatan yang telah disepakati sebelumnya bersama pemerintah daerah dengan menutup bak mobil saat beroperasi di jalan raya, sehingga jalanan di Kabupaten Brau akan terlihat bersih tanpa material yang berceceran. Tim Liputan Bro Picen TV untuk ICT ITP mengabarkan.